Halo, kembali lagi bareng aku Jadmiko dan hari ini aku ingin nunjukin ke kalian bagaimana sih caranya membuat stroke atau garis pinggir warna putih di bagian objek atau foto kita Nah yang pertama, kalian cropping terlebih dahulu fotonya Nah disini aku menggunakan photoshop, touch, kalian bisa download link-link di deskripsi ya guys Nah setelah kalian cropping, kalian hapus bagian backgroundnya Kemudian kalian pergi ke, ada gambar D ini ya Disini ada file and stroke, stroke ya Nah kalian pilih stroke, oke ini ada garis tuh ya Nah ini ada garis tuh, stroke nya tuh Nah ini kalian bisa pilih warna apa aja guys Kita warna biru, warna hitam, warna merah seandainya ya guys Kemudian kalian atur stroke nya ukuran berapa Nah seperti ini, kemudian kalian oke Nah setelah selesai seperti ini, ada warna merah seandainya di sebelah sana Gampang itu caranya mah Kalian pergi ke bagian tool Disini ada namanya eraser atau penghapus Kalian hapus aja guys Nah penghapus yang bagian tidak penting seperti itu Nah mudah bukan? Nah yang tadi tuh menggunakan android Nah gimana caranya kita, kalau menggunakan photoshop Nah ini caranya guys Jadi kita membuat foto stroke itu menggunakan photoshop tuh menurut aku lebih mudah Kenapa guys, ini cara aku ya Kalau aku pengen buat foto stroke nya ya Ini aku mau colorate menggunakan background yang sama Itu aku akan miru yang ini ya Warnanya nice Kemudian ini kunci dibuka guys Kemudian disini ada solid color Oke sama ini Dan ini turunkan ke bawah Ini hilangkan matanya dulu Kemudian di bagian ini Di bagian Si foto agung hapshine ya Ini kalian pergi ke bagian Magic ward Ini klik guys Kemudian kalian delete Dan delete juga warna yang sama Dan tinggal kalian hapus bagian eraser Yang sekiranya tidak penting ya Oke Karena control D untuk menghilangkan garis-garis itu Kemudian di bagian ini Ini kan rambutnya enggak rapi ya guys Keliatannya enggak rapi banget Oke Itu kalian pergi ke bagian Max Klik Kalian klik Control Klik Kemudian di sini ada Kemudian di sini ada Ini kuas Kalian kuasin aja Kalian kuasin pada bagian Pinggiran rambut agar terlihat agak rapi Oke seperti ini guys Kemudian kalian oke Agak terlihat enggak jelas kan Kemudian control E Setelah ini Control E Atau kalian double Control J dulu Kemudian control E Nah setelah itu Kalian klik kanan Pada bagian layar foto agung Kemudian ada blending option Nah disini ada namanya stroke Oke Kemudian kalian oke Nah dia akan hasilnya seperti itu Klik background Kalian atur Kalian atur guys Bisa kalian atur Oke atur ininya Oke nice seperti ini Kemudian setelah kalian buat seperti ini Kalian apa saja yang tidak penting Nah Kemudian kalian tulis Ini kalian bisa taruh belakangnya Oke nice seperti ini Oke ini kalian bisa tambah Group shadow Oke atur kesini Sedonya Kemudian kalian oke Nice seperti itu guys Nah Tinggal kalian komen Di bawah kolom komen Lebih enak pakai android Atau pakai pc Photoshop Aku tunggu ya komen kalian di bawah Dan sampai jumpa Di tutorial selanjutnya Tutorial selanjutnya kalian bisa Komen di bawah Minta tutorial apa Request apa Dan sampai jumpa Salam DKV Film Kreativitas tanpa batas And see you next time Bye bye Sub indo by broth3rmax